Halo semuanya, selamat datang di Hero Spotlight terbaru yang menampilkan Cici, Boyan Performer. Cici adalah pemain yoyo yang ceria dan sangat mahir dalam menarik ulur lawan. Mobilitas tingginya membuatnya dapat memberikan damage berkelanjutan pada lawan yang terpesona olehnya. Cici Boyan Performer Pasif Performer's Delight Sebagai seorang aktris berbakat, Cici selalu menampilkan pertunjukan yang spektakuler. Pertunjukannya pasti akan membuat penonton tersenyum, yang pada akhirnya membuatnya bahagia. Cici menghasilkan Delight setelah memberikan damage, memperoleh Movement Speed dan Spell Vamp untuk setiap stack. Bonus Movement Speed dan Spell Vamp menjadi dua kali lipat saat stack maksimum. Skill 1 Yo-Yo Blitz Cici selalu memamerkan keterampilan yoyonya yang luar biasa, terutama kepada lawannya yang tidak pernah merasa puas. Cici melancarkan serangan berkelanjutan ke lawan terdekat dalam jangkauan dengan yoyonya. Menyerang target hingga 10 kali dan memberikan sejumlah damage ditambah persentase dari max HP mereka sebagai physical damage di setiap serangan. Cici dapat bergerak dengan bebas dan menggunakan skill lainnya selama serangan ini. Skill 2 Boyan Bounce Dengan kemahiran akrobatiknya, Cici melompat mengelilingi battlefield seolah-olah melompat di atas awan. Cici melompat ke lokasi target. Jika dia mendarat di unit selain bangunan, dia dapat melakukan lompatan lagi ke arah target. Jika dia mengenai unit lawan di lompatan pertama, dia akan memberikan physical damage ultimate. Curtain Call Setiap pertunjukan hebat harus memiliki akhir yang megah. Di saat penutupan tirai, Cici suka membawa keluar lawan-lawannya. Cici melempar yoyo pada hero lawan dan menghubungkan mereka dengan hero lawan di sekitar dalam jarak tertentu selama durasi yang ditentukan. Selama durasi ini, skill 1 Cici akan menyerang kedua target secara bersamaan. Jika hanya satu target di dalam jangkauan skill 1-nya, Cici akan menyerang target dalam jangkauan 2 kali setiap serangan. Saat fast landing, gunakan basic attack Cici untuk mengumpulkan beberapa stack delight sebelum menggunakan skill 1-nya ke lawan. Dan gunakan skill 2 jika mereka mencoba melarikan diri. Saat teamfight, cari dua hero lawan yang berdekatan dan lemparkan ultimate Cici ke salah satu dari mereka. Lalu gunakan skill 2 untuk melompat, dan aktifkan skill 1-nya saat melompat untuk mulai memberikan damage berkelanjutan. Cici ahli dalam menarik ulur lawan dan unggul di pertarungan jangka panjang, namun damage burst-nya kurang. Di level 1, ambil skill 1 Cici, lalu prioritaskan untuk meningkatkannya sebagai sumber utama damage. Cici dapat bergerak dan menggunakan skill selama durasi skill 1 untuk menarik ulur serangan target dengan mudah. Saat stack delight penuh, gunakan basic attack pada unit lawan apapun untuk mempertahankan stack dan movement speed yang tinggi serta bonus spell vamp. Kami merekomendasikan emblem fighter dengan talent agility, festival of blood, dan brave smite untuk Cici. Pada rancangan emblem ini, agility memberikan movement speed tambahan bagi Cici untuk bergerak mengelilingi lawannya. Serta kombinasi dari festival of blood dan brave smite memberikan spell vamp tambahan dan pemulihan HP untuk bertahan di pertarungan jangka panjang. Kami merekomendasikan War Axe dan Hunter Strike sebagai ekipmen utama Cici. War Axe dapat menambah physical attack selama pertarungan berkelanjutan. Hunter Strike memberikan tambahan mobilitas. Beli brute force breastplate untuk meningkatkan daya tahan dan mobilitas Cici. Dan malefix roar di late game untuk physical penetration yang sangat dibutuhkan. Rekomendasi build lain untuk Cici adalah War Axe ditambah ekipmen tank untuk daya tahan yang maksimal. Untuk build kedua, kami merekomendasikan rancangan emblem ini yang berfokus pada daya tahan dengan brave smite yang memulihkan HP berdasarkan max HP Cici. Kami merekomendasikan battle spell sprint untuk Cici agar kemampuan menarik ulurnya sempurna. Peningkatkan kecepatan yang lama sangat cocok dengan gaya bertarung Cici. Cici juga dapat menggunakan Vengeance untuk memperoleh penguatan saat laning dan menjadi cepat unggul dari lawan. Cici juga dapat menggunakan Vengeance untuk memperoleh penguatan saat laning dan menjadi cepat unggul dari lawan. Karena kemampuan tarik ulur Cici yang luar biasa dan skill satunya yang memberikan damage berdasarkan max HP, Cici meng-counter beberapa tank misalnya Fredrin dan Minotaur. Cici di-counter oleh hero dengan skill CC terarah yang dapat menghentikannya, misalnya Saber dan Kaja. Cici cocok dengan hero yang memiliki buff dan dapat meningkatkan daya tahan. Hero support seperti Angela dan Florin dapat membantu Cici memperoleh keunggulan di early game dengan memperkuat kemampuan bertarungnya untuk segera mengakhiri pertandingan. Di early game, andalkan kemampuan tarik ulur Cici dengan penggunaan skill 2 yang tepat waktu dan pasifnya untuk terus menyerang lawan. Setelah build equipment Cici lengkap, cooldown skill satunya akan menjadi sangat singkat dan dia mampu melakukan boost lain sendirian lalu bergabung di tengah-tengah teamfight guna mengeliminasi lawan yang sudah melemah. Ayo ikuti keseruannya bersama Cici dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di Land of Dawn.